Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Setelah sempat mengalami kevakuman, PDAM Tirta Selagan Muko-Muko akhirnya mulai mengalirkan air bersih ke rumah warga. PDAM optimis pendapatan mulai dapat di punggung. Direktur PDAM Tirta Selagan Muko-Muko, Sodri KS, mengatakan pihaknya optimis dapat menarik retribusi kepada sejumlah pelanggan lantaran pada sebagian wilayah air bersih sudah dapat dinikmati. Menurutnya hal itu, gambaran positif PDAM dapat meraup penghasilan. Setelah dua tahun terakhir, Pakum tidak menerima pendapatan sama sekali. Ia menambahkan secara perlahan akan dapat mengatasi krisis keuangan di perusahaan daerah itu. Ia meyakini warga pelanggan tidak akan keberatan dilakukan penarikan. Alhamdulillah dalam waktu dekat itu sudah terksana dan terhadiri. Dan bagi saya sudah ada gambaran untuk pendapatan kawan-kawan. Sekiranya aliran ini tetap terjaga, tentunya masyarakat dari sisi tagihan tidak akan keberatannya. Sodri mengakui persoalan mendasar yang tengah dihadapi ialah pendapatan karyawan, di mana karyawan belum menerima pendapatan pasca kerusakan sejumlah infrastruktur PDAM. PDAM sendiri memiliki 15 personil dan beberapa tenaga lapangan. Dari Kabupaten Muko-Muko, Deddy Irewan, TPD Bungkulu melaporkan.